Halo sahabat kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto dalam program kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik dengan judul pengawasan orang tua. Sore hari berjalan di taman, di taman tumbuh pohon selasi. Anak aman dalam lindungan Tuhan, orang tua harus mengawasi. Lantas bagaimana ke orang tua menjalankan tugas pengawasan kepada anak? Temukan jawabannya sesaat lagi tetap bersama kami dalam program kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program kapas dan untuk membahas topik kita saat ini sudah hadir bersama dengan saya di studio Cornelius Media. Narasumber kita yaitu keluarga hamba Tuhan, keluarga Pendeta Tayu Prayanti. Pendeta Mario Tayu MTH adalah seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja Masi Advent hari ke-7, daerah misi Minasa Utara Bitung sebagai pendeta jemaat di wilayah Bitung. Sedangkan Ibu Ika Prayanti SE MMAK merupakan dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kelabat. Keluarga Pendeta Tayu Prayanti dikarunia Allah tiga orang buah hati, Hadassah, Alkander, dan juga Jeho Safat. Mereka adalah keluarga yang penuh dedikasi dalam pelayanan, suka berbagi, dan rendah hati. Langsung saja kita sahapan narasumber kita. Shalom Pendeta Mario Tayu dan Ibu Ika Prayanti. Shalom. Apa kabarnya Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Sehat ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh berjumpa di studio Cornelius Media. Dan khususnya terima kasih telah bersedia menjadi narasumber di program KAPAS kali ini. Dan kami percaya banyak kesibukan tetapi boleh meluangkan waktu adalah sebuah penghargaan bagi kami. Baik Pendeta dan Ibu kita akan memulaikan diskusi kita. Namun sebelumnya saya ajak untuk kita awali dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan ala kami sebab engkau baik. Engkau pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Ala Pasti Akan Kesurga Cornelius Media. Kami akan berdiskusi, kami mau serahkan ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Memberi kami hikmat dan akal budi lebih khusus narasumber kami, keluarga Pendeta Tayu Prayanti, agar informasi yang mereka akan bagikan boleh menjadi berkat rohani bagi keluarga-keluarga Kristen untuk boleh menikmati kehidupan yang berbahagia di dunia ini dan kami semua akan bersiap ke sorga. Terima kasih Tuhan engkau menjanjikan kepada kami hikmat dan akal budi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Pendeta Tayu dan Ibu, topik diskusi kita saat ini adalah pengawasan orang tua. Dan saya percaya Pendeta dan Ibu memiliki pengalamannya di dalam mengawasi anak-anak yang Tuhan telah karniakan. Nah, mengapa topik ini penting untuk kita angkat di dalam sebuah diskusi? Dan kira-kira apa saja sasaran atau objektif dari diskusi kita pada kesempatan kali ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Oke, jadi terima kasih Pendeta untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Jadi, pembahasan kita pada saat ini sangat penting. Karena pembahasan tentang pengawasan orang tua kepada anak itu berhubungan erat atau berhubungan langsung dengan kesejahteraan dari anak itu sendiri. Berhubungan dengan perkembangan mereka dan juga berhubungan dengan keamanan dari anak-anak kita. Jadi, kita mengawasi mereka sehubungan dengan keamanan mereka, sehubungan dengan perkembangan mereka, sehubungan dengan kesejahteraan mereka waktu itu dan waktu yang akan datang tentunya. Dan hal yang kedua, pembahasan kita ini penting oleh karena lewat pembahasan ini mengingatkan kita kembali sebagai orang tua dan juga sebagai calon-calon orang tua nantinya ke depan. Untuk kembali mengingat bahwa kita perlu mengawasi anak-anak kita dan perkembangan mereka perlu kita awasi supaya semuanya berkembang dengan baik untuk kepujian bagi nama Tuhan tentunya. Dan pembahasan kita ini penting oleh karena beberapa alasan. Yang pertama, oleh karena pembahasan kita ini berhubungan dengan perlindungan kepada anak-anak kita. Pembahasan kita ini berhubungan dengan pendidikan mereka dan cara mereka belajar dan pembelajaran mereka. Jadi, pembahasan kita ini juga sangat penting oleh karena itu berhubungan dengan perkembangan mereka. Jadi, kita mengawasi sehubungan dengan perkembangan. Kemudian, kita mengawasi sehubungan dengan pencegahan terhadap kenakalan remaja. Jadi, kita juga mengawasi mereka sehubungan dengan kepatuhan mereka terhadap hukum. Baik dalam kehidupan sebagai masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Bahkan juga dalam kehidupan melakukan norma-norma agama yang dianut oleh keluarga kita masing-masing. Dan itu adalah hal-hal yang penting untuk perlu diperhatikan di dalam pembahasan kita pada kesempatan ini. Dan itu ditujukan untuk kita semua. Saya keluarga, bahkan pendeta dan semua kita yang akan menjadi orang tua. Baik. Jadi, intinya ini penting karena topik ini mencakup kesejahteraan anak dan keluarga secara holistik ya pendeta. Terima kasih. Mungkin Ibu ada yang ingin ditambahkan? Saya tambahannya mungkin lebih ke aspek kesehatan dan gisi karena tadi kan belum disenggung. Jadi, orang tua itu perlu pastikan bahwa anak-anak itu mendapatkan asupan gisi yang seimbang. Serta, waktu istirahat mereka cukup. Nah, kalau kita tidak memperhatikan aspek itu, kita tidak mengawasi dengan baik. Kasian di masa mendatang, itu pasti akan sangat berdampak bagi kehidupan mereka. Baik. Dari tumbuh kembangannya, dari aspek kesehatan ya. Dan asupan gisi. Nah, sekarang apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan orang tua? Mungkin ada sahabat-sahabat kapas yang belum mengerti sih, tahu mengerti tentang mengawas itu seperti apa. Tetapi dalam konteks pengawasan orang tua, masih ada yang belum paham. Kira-kira boleh dijelaskan pendeta dan Ibu. Ya, jadi kita perlu menyamakan persepsi ya tentang definisi ini. Sebab mungkin ada pandangan lain dari definisi yang berbagai ragam. Nah, pengawasan orang tua yang kita bahas pada kesempatan ini lebih ke praktik di mana orang tua atau mungkin ada wali yang bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Di mana mereka harus mengawasi aktivitas serta perilaku anak-anak mereka. Dan ingat dalam proses pengawasan ini harus punya tujuan. Jadi tujuannya adalah untuk melindungi, untuk mendukung, dan membimbing perkembangan mereka. Itulah sebabnya kalau semua orang tua mengerti bahwa pengawasan ini memiliki tujuan yang mulia, maka orang tua itu akan memantau secara cermat. Dan pemantauan secara cermat terhadap anak-anak mereka itu harus berbagai aspek. Harus melibatkan berbagai aspek kehidupan mereka. Termasuk kerohanian, secara fisik, emosional mereka, kehidupan sosial, dan juga perilaku mereka. Luar biasa ya. Terima kasih. Ibu, pendeta mungkin ada yang ingin ditambahkan? Apa yang dimaksud dengan pengawasan orang tua? Jadi bagi saya semua orang tua menginginkan hal yang terbaik untuk anaknya. Betul. Baik untuk hari ini, bahkan untuk di masa mendatang ketika orang tua itu tidak ada lagi. Ingin yang terbaik. Dan kita melakukan pengawasan dengan maksud demi kebaikan mereka. Bukan untuk hal yang lain. Jadi untuk itu saja tambahan saya mungkin pada kesempatan ini. Baik, terima kasih. Nah mungkin ada beberapa sahabat kapas yang punya pertanyaan yang sama dengan saya, pendeta dan ibu. Saat rentang usia berapakah anak perlu diawasi? Dan saat kapan mereka tidak wajib lagi atau tidak perlu lagi kita awasi? Ada penjelasan? Silahkan pendeta dan ibu. Jadi ini sangat menarik. Sangat menarik. Banyak orang bertanya sehubungan dengan sampai kapan saya harus mengawasi akan anak saya. Betul. Tapi kita tidak punya batasan usia yang kaku untuk menentukan anak-anak itu harus sepenuhnya mandiri tanpa pengawasan orang tua. Karena setiap anak berkembang dengan kecepatan mereka yang berbeda-beda. Jadi kalau seperti saya dan istri saya punya anak tiga. Sehingga kita harus melihat perbedaan diantara mereka dan percepatan pertumbuhan sesuai dengan apa yang mereka miliki masing-masing. Namun berikut ini saya akan menyampaikan sehubungan dengan beberapa hal secara umum yang penting yang perlu kita lihat antara usia-usia anak yang kita perlu awasi dalam kehidupan mereka. Jadi yang pertama yang disebut dengan usia bayi dan balita. Itu usia 0 sampai usia 3 tahun. Nah pada usia ini bayi dan balita memerlukan pengawasan total atau penuh pengawasan penuh dalam kehidupan mereka. Jadi 1x24 jam di usia ini selama mereka ada dalam usia ini diawasi secara ketat. Kenapa hal itu dilakukan? Karena mereka belum memiliki kemampuan fisik yang cukup untuk merawat diri sendiri. Bahkan dalam pengawasan ketat ini perlu dilakukan supaya mereka tidak mengalami hal-hal yang buruk. Seperti celaka, cedera fisik, dan lain sebagainya. Itu pada usia bayi dan balita. 0 sampai 3 tahun. Dan kemudian usia yang kedua yang disebutkan adalah usia prasekolah. Nah usia prasekolah ini adalah usia 3 sampai usia 6 tahun. Nah anak-anak usia ini masih memerlukan juga perhatian pengawasan yang sering dilakukan kepada orang tua, kepada mereka. Jadi harus selalu dilakukan. Dan ini intensif juga dilakukan pada usia ini. Mereka terus belajar, karena pada usia ini mereka terus belajar mengenai bahaya dan mengenai aturan-aturan kehidupan yang mereka akan lalui di dalam kehidupan mereka. Usia yang berikut adalah disebut dengan usia sekolah 6 sampai 12 tahun. Nah anak-anak di usia ini memiliki, mulai memperhatikan diri mereka sendiri. Artinya mereka mampu, sudah mulai bisa. Sudah mulai mandi ya. Melakukan tugas-tugas mereka sendiri. Bisa mandi sendiri, bisa lap badan sendiri, bisa pakai baju sendiri. Anak saya tiga, mereka sudah bisa sendiri. Walaupun yang satu usia 6 tahun, yang satu usia 8 tahun. Ya sudah bisa sendiri. Jadi pada usia ini mereka bisa mandiri. Tetapi walaupun mereka sudah bisa mandiri, namun usia ini juga membutuhkan pengawasan dari orang tua yang sangat ketat. Oleh karena pada usia ini, mereka juga tidak mengerti hal-hal yang berbahaya. Kadangkala mereka menggunakan alat-alat yang berbahaya sebagai permainan mereka. Sehingga kita juga perlu mengawasi mereka pada usia ini. Atau mereka tidak takut ketinggian, mereka tidak takut jatuh. Mereka bermain di tempat-tempat yang tinggi. Mereka naik-naik pohon yang tinggi. Jadi mereka pada usia ini juga perlu diawasi dengan sangat-sangat ketat. Kemudian usia yang berikutnya, yang disebut dengan usia remaja. Usia remaja 13 sampai 18 tahun. Usia remaja. Jadi remaja mulai menunjukkan lebih banyak lagi kemandirian mereka. Dalam aspek kehidupan mereka setiap hari. Tetapi, tetap dalam hal ini, mereka juga memerlukan pengawasan dan bimbingan. Walaupun sudah remaja. Usia 13 sampai usia 18 tahun. Nah, pengawasan terhadap aktivitas sosial, terhadap anak usia remaja, perlu kita perhatikan. Ketika mereka keluar, mereka bergaul dengan sahabat-sahabat mereka. Mereka keluar dari jam berapa, pulangnya jam berapa. Harus diawasi oleh orang tua. Oleh karena kita mau menghindari resiko-resiko yang akan terjadi atau hal-hal yang buruk, yang akan terjadi kepada anak-anak kita ini. Mungkin mereka berpikir itu adalah hal yang enak untuk mereka lakukan. Tetapi bagi orang tua, itu adalah hal yang berbahaya. Yang perlu dihindari oleh kita. Usia yang berikutnya adalah usia 18 tahun ke atas. Ini yang disebut dengan usia dewasa. Walaupun di beberapa tempat, di beberapa wilayah, mereka telah memberikan legalis untuk anak usia dewasa untuk mengatur diri mereka sendiri. Tapi secara Alkitabiyah, kalau namanya seorang anak tetap berada di dalam pengawasan orang tua. Walaupun dia sudah di usia dewasa, ya 18 tahun, di Indonesia 19 atau 21 tahun disebut sudah dewasa. Tetapi, tetap pengawasan dari orang tua, walaupun tidak secara ketat, tetapi tetap ada pengawasan dari orang tua yang harus rutin dilaksanakan. Sehingga arah kehidupan anak-anak mereka ini tetap berada di jalan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh orang tua. Jadi, hal yang penting yang perlu kita ingat adalah bahwa anak-anak kita adalah individu yang unik. Mereka unik. Dan tingkat pengawasan kita pun harus berbeda satu dengan yang lain. Jadi, orang tua perlu memiliki komunikasi yang baik dan terbuka terhadap mereka. Jadi, memahami perkembangan mereka, menyesuaikan tingkat pengawasan sesuai dengan kebutuhan, dan tingkat kematangan pertumbuhan dari anak itu sendiri. Jadi, pengawasan orang tua juga harus didasarkan pada kepercayaan, jadi pembinaan, dan bukan hanya pada kontrol dan pembatasan saja. Jadi, itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini. Baik, puji Tuhan ya. Pendeta Tayu sudah menjelaskan dengan jelas dan lengkap ya, rentang usia, pengawasan, tanggung jawab, dan juga bagaimana intensitas ketat atau bahkan sampai 18 tahun ke atas masih perlu diawasi ya, pendeta, walaupun mereka sudah dewasa. Baik, terima kasih, pendeta Mario Tayu. Dan ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat kapas, jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pengawasan orang tua. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program kapas, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pengawasan orang tua. Bersama pendeta Mario Tayu dan ibu. Pendeta, apa saja batasan dari pengawasan orang tua? Silakan, pendeta atau ibu. Hal ini mungkin istri saya yang akan jelaskan. Silakan. Bar, berbicara mengenai pengawasan anak, dan ini penting untuk melindungi dan membimbing anak. Namun, pastikan jangan sampai melanggar privasi anak. Jadi itu salah satu batasan. Atau kita terlalu mengintimidasi anak, sehingga ruang kreativitas anak menjadi tidak berkembang. Segala sesuatu harus diputuskan oleh orang tua, padahal ada usia tertentu yang kita bisa serahkan keputusan itu diambil oleh anak-anak kita. Jadi, misalnya contoh untuk privasi anak, yang tidak boleh kita langgar privasinya. Kita membaca pesan elektronik, privasi anak, atau kalau anak-anak perempuan mereka punya diari, secara tidak sopan, walaupun kita orang tua ini kita baca diari mereka, itu bisa menghancurkan kepercayaan mereka. Makanya dalam hal ini komunikasi itu penting. Jadi, orang tua perlu membangun hubungan yang kuat dengan anak-anak. Bicarakan saja pengalaman, perasaan, dan kekhawatiran orang tua tentang sesuatu yang sementara terjadi, sehingga kita tidak perlu mengintip privasi. Dan mereka pasti mengerti tentang itu. Dan dari tadi mungkin kita mendengar istilah pengawasan yang ketat. Nah, pengawasan yang ketat ini sebenarnya, kalau terlalu ekstrim dan tidak sesuai pada tempatnya, itu akan mengakibatkan kebergantungan yang diberikan bagi anak itu sendiri. Anak-anak menjadi tidak mandiri, dan kalau ada apa-apa kemarin mereka sudah berpisah dengan orang tua, mereka tidak mandiri dalam membuat keputusan. Jadi, dua batasan itu mungkin yang saya highlight ya dalam pengawasan kita kepada anak. Jadi, ini penting ya untuk orang tua ketahui ya. Ternyata ada batasan. Jangan sampai melanggar batasan yang anak itu miliki ya. Baik, terima kasih Ibu atas apa yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang apa saja tantangan yang dihadapi oleh orang tua dalam menjalankan fungsi pengawasan yang sementara kita bicarakan? Silahkan pendeta dan Ibu. Terima kasih pendeta. Jadi, saya pikir semua orang tua mengalami akan hal ini. Banyak tantangan yang dihadapi oleh setiap orang tua dalam melakukan fungsinya untuk mengawasi akan setiap anak. Jadi, apalagi kita hidup di era teknologi. Internet ada di mana-mana. Dan anak-anak kita memiliki gadget masing-masing. Jadi, salah satu tantangan yang begitu sulit untuk kita hindari ketika mereka telah memiliki akan hal ini. Jadi, kita tidak bisa kontrol ketika mereka menggunakannya sendiri. Internetnya mereka sudah punya. Di HP masing-masing. Jadi, hal yang pertama itu saya pikir sebagai tantangan yang paling berat yang bisa terjadi. Dan itu dialami. Kami juga mengalaminya. Tantangan yang kedua adalah sehubungan dengan perkembangan individu dari anak yang berbeda. Kalau punya anak satu, berarti kita tidak memiliki, tidak terlalu menghadapi tantangan ini. Tapi, kalau seperti kami, memiliki anak tiga. Jadi, tiga itu pun satu perempuan, dua laki-laki. Dan mereka memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Baik dari sisi jenis kelamin mereka, ataupun dari sisi usia. Jadi, mereka berbeda. Jadi, kita juga memiliki tantangan dalam hal perkembangan yang berbeda di antara mereka. Yang perlu kita sesuaikan satu dengan yang lain. Supaya kita bisa memiliki pengawasan yang sangat penuh perhatian kepada mereka masing-masing. Itu juga adalah tantangan. Jadi, tantangan yang berikutnya dalam pengawasan adalah sehubungan dengan komunikasi yang efektif. Itu yang disampaikan oleh istri saya tadi. Komunikasi yang efektif. Kadang-kadang kita sulit untuk membangun komunikasi dengan anak-anak kita. Kalau usia seperti anak saya yang masih kelas 5 SD, dia masih segala sesuatu sampaikan kepada kami. Tetapi, komunikasi itu akan sangat sulit. Coba kalau kita memiliki anak yang sudah di usia remaja, saya pikir. Di usia remaja, anak itu sudah mulai memiliki teman curhat mungkin yang lain. Sudah memiliki sahabat-sahabat di kelas, di sekolah, di mana saja dia berada. Dan kebanyakan komunikasi dengan mereka. Sedangkan kita orang tua kerja, komunikasi dengan dia hanya di rumah seberapa waktu saja. Mungkin telah malam dan besok pagi harus ke sekolah lagi. Kami juga kerja dan lain sebagainya. Jadi, kita punya tantangan yang hebat dalam hal juga komunikasi dengan mereka. Untuk membangun komunikasi yang baik, sangat sulit oleh karena waktu, oleh karena pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan itu dimiliki oleh setiap orang tua. Kemudian tantangan yang berikut adalah sehubungan dengan perubahan dalam kebutuhan dan kondisi keluarga. Jadi, perubahan dalam kebutuhan dan kondisi keluarga yang dimaksudkan di sini adalah terjadi satu perubahan sehubungan dengan aktivitas pekerjaan. Contoh, ayah pergi kerja di tempat yang jauh, di rumah itu hanya ibu dan beserta dengan anak-anak. Ataupun sebaliknya. Atau, salah satu orang tua meninggal. Atau, dua-dua orang tua itu meninggal. Kemudian, atau terjadi perceraian. Itu situasi berubah. Pengawasan itu berubah. Sehingga sesuatu yang terjadi kepada anak-anak kita ketika pengawasan tidak dilakukan dengan baik. Karena orang tua tidak ada lagi. Atau, satu orang tua tidak ada lagi bersama-sama. Jadi, itu menjadi tantangan bagi kita sebagai orang tua kalau tinggal sendiri dan juga kalau kita kerja di tempat yang jauh. Kemudian, tantangan yang berikut adalah tantangan di luar pengawasan rumah. Jadi, anak kita sudah mulai bertumbuh dewasa, remaja. Kemudian, dia sudah seharian di sekolah. Kemudian, sorenya lagi dia harus pergi buat PR di rumah temannya. Kemudian, dia lagi mau jalan-jalan. Pengawasan dari orang tua hilang di rumah dan tidak tahu dia sekarang ada di mana. Itu juga adalah tantangan bagi kita untuk melakukan pengawasan kepada anak-anak kita. Jadi, yang berikut, yang terakhir adalah pengawasan dalam pengawasan yang berlebihan. Nah, itu juga yang disinggung tadi oleh istri saya. Pengawasan yang berlebihan. Jadi, terlalu banyak pengawasan bisa berdampak negatif kepada anak itu sendiri. Jadi, termasuk rasa ketidakamanan, kurang kepercayaan yang akan dia rasakan, perasaan yang diintimidasi di dalam dirinya. Dia akan rasakan itu kalau kita secara berlebihan tunjukkan akan pengawasan kita. Itu juga tantangan. Padahal kita mau yang terbaik, kita mau memperhatikan dia supaya tidak jadi sesuatu kepadanya. Tapi, itu juga tantangan kalau kita terlalu berlebihan dalam melakukan akan pengawasan. Jadi, saya pikir itu bagi saya yang menjadi batasan-batasan di dalam kita melakukan akan pengawasan kepada anak-anak kita. Baik. Jadi, ini tantangan-tantangan yang sudah dihadapi ya. Ya, biasa. Dialami oleh pendeta dan ibu mengawasi anak-anak yang sedang bertumbuh kembang ini. Dari sisi seorang ibu, kira-kira ada detail lain kah tentang tantangan mengawasi seorang anak? Kalau dari pengalaman saya, kalau anak itu masih kecil, taruhlah dia masuk usia TK, di sekolah TK atau SD kelas 1. Misalnya pada saat malam hari mau tidur, biasanya kan orang tua harus periksa ada apa-apa di fisik tubuhnya, kalau dia ada kayak lebam atau sesuatu yang oh ini kayaknya kebentur. Nah, kita coba tanya dia tidak tahu atau dia tidak mau bilang. Padahal mungkin dia jatuh atau apa dia tidak pernah kasih tahu. Nah, komunikasi kepada anak-anak yang masih kecil itu perlu memang ekstra dan sabar. Sebab terkadang dia memikirkan itu sesuatu yang tidak penting, tetapi bagi kita penting. Kalau dia kebentur, kemudian kepalanya harusnya kan harus ditangani lebih cepat, tapi karena dia masih kecil, dia tidak tahu itu penting. Nah, dia tidak komunikasikan kepada kita. Atau masalah komunikasi yang menjadi tantangan itu, kalau tidak dibentuk dengan baik, anak-anak itu kalau tidak nyaman untuk mendiskusikan dengan orang tua, dia akan lebih memilih kepada orang lain. Sedangkan bentuk perlindungan pertama itu sebenarnya dari keluarga ya. Kalau dia merasa di keluarga sudah tidak nyaman, nah bahayanya dia akan pergi cari perlindungan kepada orang lain. Jadi itu tantangan dalam pengawasan terhadap anak. Baik. Saya penasaran pendeta dan imu, mana yang cenderung lebih suka cemas dalam konteks pengawasannya? Ibu atau bapak? Kalau saya... Para bapak atau para ibu? Biasanya yang saya lihat para ibu. Para ibu ya. Kalau kita bapak-bapak santai saja. Kalau ada range 1 sampai 10 dan 10 paling cemas saya di angka 11 atau 15. Jadi betapa menggambarkan kalau ibu itu benar-benar sangat cemas. Kalau bapak agak lebih santai ya. Lebih santai. Baik. Nah sekarang apa akibatnya bila orang tua tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsi pengawasan dengan baik? Dan serta faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi fungsi pengawasan ini? Silahkan pendeta dan imu. Jadi tentu akibatnya negatif. Dan tadi kita berbicara kalau mengenai pengawasan anak melibatkan berbagai aspek. Dampak negatif itu ke semua aspek tersebut. Misalnya pertama dari sisi fisik. Kalau kita tidak awasi apalagi anak-anak yang rentan usianya harus diawasi. Wah bisa kecelakaan ya. Bisa jatuh, terbentur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yang biasanya seorang ibu ibu ini selalu pikirkan adalah mengenai resiko kesehatan dan gisinya. Jadi kalau kita tidak perhatikan makanan yang dia makan, kemudian dia punya waktu untuk istirahat, maka itu akan berdampak kepada kesehatan dia. Kalau anak dasarnya sudah sakit-sakitan, bagaimana dia bisa beraktifitas dengan baik tentu saja. Mau perkembangan dia apapun itu akan terhalang kalau dari sisi kesehatan dan gisi sudah terganggu. Kemudian akibat negatif yang lain adalah beresiko nakal ya. Beresiko nakal. Jadi kita tidak mengawasi dengan baik, tahu-taunya sudah kasus di luar. Jadi itu yang sangat-sangat dihindari oleh orang tua, jangan sampai kejadian. Nah kemudian aspek yang lain selain aspek fisik, kita juga harus melihat bagaimana ketidakstabilan emosi itu pasti akan terjadi dan masalah sosial kalau kita tidak lakukan pengawasan dengan baik. Jadi pengawasan itu tidak cuma dalam lingkup bahwa anak ini aman, tidak jatuh atau tidak kebentur. Tapi kalau kita lihat di dalam pergaulan atau di rumah, dia gampang sakit hati yang berlebihan, terlalu mellow dan kemudian tidak bisa bangkit dari jatuhnya dia. Misalnya dia dapat ujian, nilainya fail. Kemudian sepertinya dia tidak mau belajar lagi, dia tidak ada kemampuan untuk bertahan, tidak punya kemampuan untuk survive itu bahaya sekali. Jadi kita perlu awasi mengenali perasaan dia dan mendorong dia supaya dia mampu menghadapi setiap kesulitan. Nah dan hal itu akan mendorong dia untuk mencegah masalah-masalah sosial dengan orang-orang lain. Dia mampu menempatkan diri bergaul dengan orang lain seperti apa terkait perasaan dia, emosi dia. Dia mampu mengendalikan emosinya. Kemudian hal yang mungkin semua orang tua inginkan atau impikan, dampak negatif ini jangan sampai terjadi, yaitu kegagalan dalam membina nilai perilaku serta etika. Jadi orang tua pasti menginginkan anak-anak itu baik dalam berperilaku karena itu mengharumkan nama orang tua bukan. Jadi kalau kita lihat anak di rumah kayak anak saya tiga kan mereka terkadang masih kecil egois satu dengan yang lain tidak mau share mainan mereka. Nah disitulah kita perlu membina mereka bahwa perlu berbagi dengan saudara-bersaudara atau dengan teman. Bina perilaku mereka. Terkadang ada kata-kata yang didapat dari sekolah dan itu kurang berkenan. Nah kalau kita tidak awasi bahaya. Apa yang didapat di sekolah atau apa yang didapat di tempat lain akan dibawa dan kemana-mana menjadi tabiatnya dia. Itu sangat bahaya sekali. Dan yang paling parah adalah kalau kita tidak melakukan pengawasan. Karena pengawasan tadi kan bukan cuma bersifat sesuatu yang ekstrim secara tanda kutip kita bahasanya ketat begitu ya. Apa-apa semua tidak boleh, tidak boleh kan. Biasanya kecenderungan ke arah situ ya kalau bicara kata pengawasan. Tetapi kalau seandainya komunikasi itu tidak dibangun dengan baik antara orang tua dan anak. Ada hubungan rusak antara orang tua dan anak. Jadi kalau komunikasi tidak ada bisa saja anak ini akan menilai kenapa kalau di om saya, kalau oma-opa saya boleh. Tapi kalau mama dan papa semua serba tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Nah jadi bahaya kalau pengawasan itu dilakukan secara ekstrim tanpa kasih sayang, tanpa komunikasi yang terbuka maka anak itu akan menilai orang tua saya ini jahat. Dia tidak suka yang, apa namanya, artinya bersifat fun dan enjoy. Tidak ada enjoy di rumah. Karena itu didapat di rumah teman, di rumah teman, atau di sekolah teman-teman bilang saya boleh bikin semua-semua, tapi di rumah kok begini. Nah itu bahaya. Jadi kalau kita tidak jalankan dengan baik, dengan ditopang dengan komunikasi dan cinta dalam pengawasan, hubungan bisa rusak antara orang tua dan anak. Dan tadi saya katakan bahwa keluarga itu benteng perlindungan yang pertama. Kalau itu sudah rusak, nah bahaya. Dia cari di tempat lain perlindungannya. Jadi kalau kita tidak jalankan fungsi itu dengan baik, semua aspek itu bakalan gagal. Dan juga terlalu ekstrim dalam pengawasan, tanpa memberikan kasih sayang tadi, tanpa komunikasi yang efektif, terlalu banyak mengintimidasi anak, dan tidak memberikan ruang untuk berkreasi, nah ini akan sangat fatal kepada anak. Di mana-mana mereka tidak mendiri dalam mengambil keputusan. Nah itu kan sangat bahaya ya pendeta. sebab hikmat bijaksana itu bisa ambil keputusan yang benar, dan ini dia bingung. Ambil keputusan yang mana? Karena akibat dari pengawasan yang terlalu ekstrim. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Nah sekarang apa dampak positifnya? Tadi dampak negatif ya pendeta. Dan ibu sekarang apa dampak positifnya bila orang tua berhasil mengawasi anak? Jadi terima kasih. Jadi dampak positif sangat banyak yang akan dimiliki, khusus oleh anak itu sendiri. Dan tentunya ketika anak kita menjadi baik, mendapatkan dampak positifnya, bahagia itu ada di orang tua. Jadi beberapa hal yang pada kesempatan ini yang saya mau sampaikan sehubungan dengan dampak positif yang terjadi ketika kita melakukan pengawasan dengan baik kepada anak kita sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan tadi. Yang pertama adalah itu berupa keamanan fisiknya sendiri. Jadi kita melakukan pengawasan kepada anak kita dengan harapan dia bisa aman. Tidak akan berbahaya atau tidak membahayakan dirinya dan tidak akan terluka secara fisik. Jadi kita awasi. Dan itu dampak positif yang akan terjadi. Ketika kita awasi ketika mereka bermain, ada kalanya benda tajam yang digunakan untuk bermain. Ya kita awasi, kita singkirkan, kita jelaskan dan lain sebagainya. Atau mereka bermain di tempat-tempat yang berbahaya, kita sudah bisa memberikan nasihat kepada mereka kalau kita mengawasi. Ya kalau kita tidak awasi, hal yang buruk ya akan terjadi. Ya bisa jatuh dan lain sebagainya. Jadi yang pertama adalah dampak positifnya adalah untuk keamanan fisik dari anak itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah itu berupa pengembangan keterampilan. Jadi anak-anak yang berada dalam pengawasan orang tua akan mendapatkan dampak positif di mana mereka akan bertumbuh dalam keterampilan mereka. Jadi pengawasan yang seperti itu, pengawasan yang ketat yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka, itu membantu anak-anak dalam perkembangan keterampilan termasuk di dalam keterampilan sosial. Jadi keterampilan akademik lagi. Kemudian keterampilan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Ketika kita mengawasi anak-anak, kita bisa mengajari mereka masak. Kita bisa mengajari mereka membersih rumah. Kita bisa mengajari mereka mengatur waktu. Tapi kita juga perlu banyak waktu tentunya dengan mereka dalam melakukan pengawasan ini. Kalau kita tidak ada waktu, tidak akan terjadi pengawasan yang baik. Dan tidak ada dampak positif ini. Jadi dampak positifnya ketika kita melakukannya dengan baik adalah mereka akan berkembang dalam keterampilan mereka. Kemudian yang berikutnya adalah mereka akan berkembang dalam kesejahteraan emosi. Kalau kita mengawasi. Ketika kita mengawasi anak, ada kalanya anak ini punya hati yang terlalu lembut. Atau orang menadu bilang di pihak hati halus sekali. Halus sekali di pihak hati. Ini boleh suara kasar sedikit. Atau ini tidak bisa hal-hal yang kelihatan terlalu keras kepadanya. Dan dia tidak memiliki kecerdasan emosi. Kalau kita mengawasi, kita bisa memberikan pengertian kepadanya. Sehubungan dengan hal itu. Dan ketika dia hidup di dunia luar sana ketika dia mulai dewasa, dia memiliki kesejahteraan emosi yang bisa mengontrol emosinya di mana saja dia berada. Di dalam kehidupannya. Itu dampak positif yang selanjutnya. Kemudian dampak positif yang keempat adalah sehubungan dengan aktivitas pengawasan kita kepada orang tua untuk menghindarkan mereka dari kenakalan remaja. Kalau orang tua mengawasi anak mereka dengan baik, mereka akan tahu aktivitas anaknya. Apalagi di usia-usia remaja yang masih mencari jati diri mereka. Kita akan menghindarkan mereka dari kenakalan remaja. Baik dari pengaruh yang ada di luar, atau pengaruh yang ada di mana saja dia melakukan aktivitasnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak positif. Yang berikut adalah prestasi akademiknya akan lebih baik. Ya kalau kita mengawasi, tentunya kita akan mengatur dengan baik. Oh ini waktu bermainnya, ini waktu dia melakukan ini, ini waktu belajarnya. Itu di bawah pengawasan orang tua. Dan kalau kita mengatur waktu itu dengan baik dan sambil mengajar dia untuk juga mengatur waktu, maka kita akan mendapati anak itu memiliki dampak positif. Akademisnya akan lebih baik ketimbang tidak diawasi oleh, sama sekali oleh orang tua. Yang selanjutnya adalah dia akan memiliki keterampilan mengambil keputusan yang baik. Jadi ketika anak itu diwasi, diajari oleh orang tua, dibimbing oleh orang tua, kedepannya dia akan lebih memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang baik sesuai dengan tentunya arahan dari orang tua yang dia ingat ketika selalu diingat-ingatkan kepadanya. Dan yang berikutnya adalah berhubungan dengan hubungan yang kuat. Akan terjadi hubungan yang kuat antara orang tua dan anak itu sendiri. Ketika orang tua akan selalu bersama dengannya di dalam pengawasan itu. Jadi ada banyak hal juga yang lain yang mungkin akan dialami secara positif oleh anak itu. Yang lainnya adalah sehubungan dengan pengembangan karakter yang positif. Kita menginginkan anak kita bertumbuh dalam karakter yang baik, sopan, dan lain sebagainya. Memiliki etiket dalam kehidupan mereka. Dan anak-anak yang diawasi oleh orang tua selalu memiliki etiket yang baik karena orang tua mengajarkannya. Tetapi ketika tidak diawasi, dia belajar dari tempat yang lain. Dia belajar dari teman-temannya mungkin yang ada di sekolah. Yang seperti tadi dikatakan, mengeluarkan tiba-tiba anak kami di rumah, kenapa ada kata-kata yang seperti itu? Jadi diajarkanlah kepadanya. Sehingga dia memiliki karakter yang lebih baik ketika didampingi oleh orang tua. Dan mungkin ada banyak hal yang lain. Ada banyak hal yang lain. Dan ada pendukung-pendukung tentunya dalam penelitian sehubungan dengan hal itu. Dan mungkin ini saya yang akan sampaikan. Silahkan. Jadi selain dampak-dampak positif yang sudah disebutkan tadi, ternyata sudah dilakukan riset atau penelitian yang membuktikan bahwa banyak dampak positif ketika orang tua benar-benar menaruh perhatian yang penting terhadap pengawasan terhadap anak ini. Misalnya contoh ya, di Journal of Applied Development Psychology dia katakan begini. Ini hasil penelitiannya. Anak-anak yang menerima pengawasan orang tua yang memadai cenderung tidak terlibat dalam perilaku beresiko atau menjadi korban kecelakaan atau kekerasan. Berarti ini dari sisi fisik ya. Aspek fisik. Kalau National Institute of Child Health and Human Development menemukan bahwa anak-anak yang mendapat pengawasan orang tua lebih kecil kemungkinannya untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau perilaku seksual beresiko selama masa remaja. Ada juga Journal of Family Issues menemukan bahwa anak-anak yang mengalami pengawasan orang tua yang konsisten ya, bukan cuma hari ini, besok tidak. Nah ya kalau dia konsisten, lebih mudah untuk menunjukkan disiplin diri dan memiliki prestasi akademik yang lebih baik. Kemudian ada dua lagi penelitian yang lain seperti Journal of Marriage and Family menemukan bahwa pengawasan orang tua secara positif mempengaruhi perkembangan moral anak yang mengarah pada tingkat empati dan perilaku proporsional yang lebih tinggi. Sedangkan ada juga penelitian yang dilakukan di University of Illinois di Urbana Campaign disana menunjukkan bahwa pengawasan orang tua sangat penting dalam membentuk pemahaman anak-anak tentang benar dan salah serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan etis sehingga benarlah tadi dalam definisi bahwa ternyata pengawasan orang tua ini akan berdampak kepada semua aspek kehidupan. Itu dibuktikan oleh riset. Baik, puji Tuhan ya. Jadi ternyata ada begitu banyak dampak positif ya bila orang tua mengawasi dengan benar dan tadi ada penekanan konsisten ya. Konsisten, betul. Secara konsisten dilakukan. Jangan hanya sekali-sekali curi-curi waktu saja. Baik, terima kasih. Puji Tuhan. Pendeta Mario Tayu dan Ibu sudah membagikan informasi yang sangat penting dan orang tua wajib mengawasi anak-anak di dalam kehidupan dan tubuh kembang mereka. Sahabat Kapas, kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita yang sangat menarik bersama dengan narasumber kita keluarga Pendeta Tayu Prayanti. Nah, Pendeta dan Ibu kira-kira saat ini bolehkah membagikan tips ya bagaimana bisa berhasil di dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai orang tua terhadap anak-anak kita. Silahkan. Ya, silahkan. Jadi tentunya yang pertama adalah harus bergantung kepada Tuhan. Karena hikmat dalam melakukan pengawasan itu datangnya dari Tuhan. Jadi bergantung kepada Tuhan adalah hal utama untuk melindungi kita sebagai orang tua dan anak-anak kita. Kemudian ini yang saya pelajari dari beberapa keluarga yang menurut saya sukses dalam membimbing anak-anak mereka. Saya tanya, apa rahasianya? Dan saya kaget mereka kasih tahu bahwa buat jadwal keluarga yang teratur dan konsisten. Ada waktu di mana kita berbicara, bermain, berdoa bersama anak-anak kita di alam. Dan itu kami praktekan. Dan ternyata itu membangun hubungan yang kuat untuk komunikasi dalam tujuan pengawasan ini. Dan itu sangat-sangat efektif. Kemudian yang ketiga adalah tidak terlepas dari komunikasi terbuka orang tua kepada anak-anak. Orang tua melakukan pengawasan dari berbagai aspek ketika itu dikomunikasikan dengan baik. Anak-anak akan melihat itu sebagai suatu berkat dalam kehidupan mereka. Oh, mami dan daddy tidak suka seperti ini. Mereka tahu karena ini yang terbaik untuk keselamatan mereka, untuk perkembangan mereka. Jadi, mami dan daddy mau kasih makanan yang seperti ini karena ingin mereka sehat. Jadi, mereka dengan jelas tahu apa tujuannya. Itulah sebabnya harus ada komunikasi. Nah, kami juga punya anak yang lebih dari satu ya di rumah. Jadi, kita harus kenali kebutuhan dan tingkat kematangan anak-anak. Bisa saja ya saya perhatikan anak di usia yang sama individu yang berbeda tingkat kematangannya bisa berbeda. Saya lihat anak perempuan saya dia jauh lebih dewasa. Padahal saya lihat yang satu yang laki-laki ini usianya persis seperti ini tapi kenapa tidak bisa sama seperti kakaknya. Jadi, ternyata individu itu unik ya. Tingkat kematangannya berbeda-beda. Nah, kemudian dalam melakukan pengawasan kepada anak berikan contoh yang baik dari orang tua. Saya kasih contoh misalnya kalau kita mau aturan kita kita harus tidur lebih cepat. Jangan orang tua memberikan contoh orang tua lembur kemudian diketahui oleh anak-anak. Atau kita istilah orang menado ini kongko-kongko bersama teman having fun malam mingguan dan sampai larut malam. Itu dilihat oleh anak sebagai sesuatu yang tidak konsisten dari apa yang kita sampaikan kepada mereka bahwa waktu tidur itu cepat. Suruh-suruh anak tidur cepat mama-papa malah lembur begadang sampai tengah malam gitu. Jadi, orang tua perlu berikan contoh yang baik. Kemudian tadi ya kalau kita ada batasan yang kita harus berikan kepada anak-anak sertai dengan penjelasan. Dan kasih tahu apa konsekuensinya sehingga mereka harus berpikir kalau mau bikin ini konsekuensinya apa. Nah, kemudian ada topik-topik yang mungkin sensitif ya kalau misalnya anak-anak perempuan yang sudah mulai menginjak usia remaja atau ada sesuatu yang sensitif seperti konten-konten yang mereka pelajari lewat HP mereka itu penggunaan internet itu terkadang iklan suka nyelip dengan tidak sopan sesuatu yang isinya adalah konten yang beresiko sekali. Jadi, kita bisa ajak anak-anak untuk bertanya dan memberikan jawaban yang jujur sesuai usia angka topik-topik tertentu misalnya seperti seksualitas, narkoba, resiko online dan lain sebagainya kepada mereka sehingga mereka tahu kita tidak menggurui tetapi kita lagi berbicara mengenai sesuatu tidak sadar mereka mendapat pelajaran yang berharga dari situ. Kemudian bisa juga kita ajak anak-anak untuk berpartisipasi membuat aturan dalam keluarga. Jadi, kalau mereka sendiri yang terlibat membuat aturan dalam keluarga mereka yang akan lebih berkomitmen dan tentu saja kita bimbing dengan kasih sayang dan kalau kehidupan yang di luar itu kalau saya paling concern saya komunikasinya saya tanya kamu punya teman siapa? Jadi, dia kasih tahu teman saya ini saya tahu dia punya besti siapa-siapa semua jadi saya lihat oh ini bestinya seperti ini nah jadi kalau ada sesuatu yang sepertinya menjangkal itu bisa kita apa namanya cegah lebih dahulu sebelum sesuatu yang lebih besar yang buruk terjadi. Baik, terima kasih menarik sekali dan sangat bermanfaat yang penting yang pertama skala prioritasnya adalah mengutamakan atau mengendalkan Tuhan pendahulukan Tuhan baik, terima kasih nah sekarang apa nasihat Alkitab atau pena inspirasi terhadap hal ini silahkan jadi Alkitab berisi banyak ayat-ayat yang berbicara sehubungan dengan pengawasan orang tua kepada anak-anak tapi pada kesempatan saya hanya mengambil beberapa ayat saja untuk boleh menjadi kekuatan bagi kita semua sebagai umat-umat Tuhan tentunya yang pertama adalah di dalam Amsal fasal 22 ayat yang ke-6 ini ayat yang sudah biasa ditujukan kepada orang-orang muda yang adalah juga anak-anak kita dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu secara tidak langsung kita melihat bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang muda didiklah orang muda tetapi ayat ini isi dari ayat ini memiliki maksud yang lebih tinggi daripada itu ditujukan kepada orang tua untuk boleh mengajar dan mendidik mengawasi anak-anak mereka supaya mereka tidak pernah menyimpang daripada jalan yang sebenarnya jadi seperti itu kemudian ayat yang berikut adalah di dalam Amsal fasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9 disana menuliskan hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah engkau tinggalkan ajaran ibumu sebab semuanya itu adalah kalung yang indah di lehermu dan gelang yang menyenangkan di pergelangan tanganmu jadi ayat ini juga ditujukan kepada anak-anak untuk boleh mendengarkan didikan orang tua baik itu ayah ataupun ibu tapi secara tidak langsung ayat ini juga sedang berbicara kepada orang tua dalam pengawasan mereka kepada anak-anak untuk boleh mendidik mengarahkan supaya kehidupan anak-anak ini akan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan tentunya dan itu menjadi sebuah kalung yang indah artinya menjadi sebuah kehidupan yang berharga di hari-hari ke depan khusus dalam kehidupan anak itu kemudian ayat yang terakhir dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-4 Efesus 6 ayat 4 bunyinya demikian dan kamu bapak-bapak janganlah membangkitkan amarah anak-anakmu tetapi didiklah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan ya seperti yang kita bicarakan tadi ketika kita mengawasi akan anak-anak kita menjalankan fungsi kita sebagai orang tua dalam pengawasan kita jangan keterlaluan jangan kita melewati batas-batas yang tadi yang sudah kita kita pelajari bersama sehingga mendatangkan amarah tawar hati anak kita dan tidak lagi percaya kepada kita sebagai sebagai orang tua ayat ini katakan kamu bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anak-anakmu tapi apa yang harus kita lakukan didiklah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan bagaimana nasihat Tuhan didik mereka di dalam kasih tentunya tuntun mereka di dalam kasih kemudian mengajak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan dan masih banyak ayat yang lain pendeta kita bisa cari sendiri saja di rumah kita masing-masing dan mendapatkan akan berbagai ayat yang penting untuk kehidupan kita sebagai orang tua dalam mengawasi akan anak-anak kita dalam kehidupan mereka jadi itu untuk ayat Alkitab dan untuk pena inspirasi mungkin akan disampaikan oleh istri saya jadi pena inspirasi dalam buku pendidikan atau buku education dikatakan demikian ya pertama-tama tugas yang paling penting bagi orang tua dan guru adalah memantau dan mengarahkan akal dan hati anak-anak pengawasan yang bijaksana ini kata pengawasan pengawasan yang bijaksana atas awal perkembangan mental dan moral akan mencegah banyak kehancuran yang nanti akan memerlukan penyesalan yang dalam jadi sebelum menyesal harus lakukan katanya pengawasan yang bijaksana soalnya kalau sudah di akhir penyesalan yang akan datang kalau di depan istilahnya katanya pendaftaran jadi jangan sampai menyesal kemudian di buku yang lain dalam buku Child Guidance mendidik anak-anak ini dikatakan begini orang tua tidak boleh mengabaikan tanggung jawab mereka mereka harus selalu mengawasi dan mengawasi anak-anak mereka ada dua kali kata mengawasi ini ditekankan berarti ini penting untuk mencegah mereka terpengaruh oleh kejahatan buku yang lain The Story of Redemption dikatakan tugas orang tua tidak hanya memberikan makanan dan pakaian kepada anak-anak tetapi juga membimbing dan mengawasi anak mereka sebab ada bapak-bapak mereka sering menyalakan ibu-ibu saya sudah cari uang tugas saya sudah cukup kamu yang ibu kamu yang harus membimbing mereka kita bagi tugas saya cari uang kamu yang membimbing setelah ada masalah saling menyalakan padahal dikatakan orang tua berarti kalau orang tua harus lengkap ayah dan ibu baik jadi penting sekali ya dari firman Tuhan dan juga pena inspirasi telah menekankan betapa pentingnya pengawasan orang tua dan ini kita diingatkan ya di edukasi juga untuk paham dan ada begitu banyak benefit yang kita akan terima juga anak-anak kita akan miliki di dalam tumbuh kembang mereka baik terima kasih pendeta dan ibu sebagai penutup kesimpulan apa yang boleh kita bawa pulang serta mungkin pendeta dan ibu boleh memberikan closing statement silahkan oke baik terima kasih pada bagian akhir ini saya hanya menyampaikan sebuah pesan sebuah pesan untuk saya juga untuk kita semua yang menyaksikan akan pembahasan kita pada kesempatan ini bahwa pengawasan orang tua itu untuk membimbing akan anak mereka adalah tanggung jawab besar kita jadi tanggung jawab besar kita yang memerlukan kesabaran memerlukan cinta kasih dan memerlukan perhatian yang tulus kepada anak-anak kita dan semua itu adalah untuk kepentingan mereka atau anak-anak kita untuk masa depan mereka untuk kebahagiaan mereka dan tentunya juga itu akan menjadi kebahagiaan kita ketika kita melihat mereka hidup dengan baik dan hidup dengan penuh bahagia jadi mungkin dari saya seperti itu baik puji Tuhan silahkan ibu kalau dari saya pengawasan yang baik itu sebenarnya investasi untuk masa depan anak-anak kita jadi itu adalah fondasi yang kuat untuk perkembangan mereka jadi benarlah harus dengan kesabaran dan cinta kita dapat menjalankan fungsi pengawasan orang tua dengan baik jadi jangan lupa bergantung kepada Tuhan sumber hikmat sehingga kita diberikan inspirasi untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kandang Tuhan dan semoga anak-anak kita kita boleh pertanggung jawabkan kepada Tuhan dan kita bawa ke surga ya pendeta dan ibu puji Tuhan kita sudah mendengarkan penjelasan yang begitu menarik dan bermanfaat yang saya percaya sudah membekali sahabat-sahabat kapas hubungan dengan pengawasan orang tua dan untuk mengakhiri diskusi kita pendeta Mario Tayu akan mendoakan kita sekalian silahkan pendeta mari kita berdoa ya Allah Tuhan kami yang bertahta dalam kemuliaan surgawi Allah yang kami tinggikan dalam kehidupan kami sebagai umat-umatmu betapa bersyukur kami di kesempatan ini kami boleh berdiskusi pembahasan yang penting untuk kehidupan kami sebagai orang tua bahkan juga bagi mereka yang akan menjadi orang tua yang akan memiliki anak-anak di masa mendatang pembahasan sehubungan dengan pengawasan kepada anak-anak dan kiranya itu menjadi hal yang boleh menjadi perhatian kami semua ketika kami menjadi orang tua yang memiliki anak-anak di rumah sehingga kami dapat memberikan pengawasan yang terbaik untuk mereka demi kebaikan dan kepentingan mereka di masa mendatang dan itu juga menjadi kebahagiaan bagi kami sebagai orang tua oleh karena itu Tuhan diberkati kami sebagai orang tua karuniakan kami hikmat akal budi surgawi karuniakan kami kemampuan untuk boleh melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan ini sehingga kami mampu untuk boleh melakukan pengawasan yang baik kepada anak-anak kami dan anak-anak kami dapat menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari terisimewa dari itu menjadi anak-anak yang dipersiapkan untuk masuk di dalam kerajaan surga yang dijanjikan oleh Tuhan terima kasih Tuhan memberkati menyerahkan kehidupan kami ke dalam pertolongan tanganmu karena kami berdoa memohon berkat memohon tuntunan hanya dalam nama Tuhan Yesus nama yang indah kami akhiri kegiatan ini amin amin sekali lagi terima kasih pendeta Mario Tayu dan ibu Ika Tayu Prayanti yang sudah menjadi narasumber kita yang sungguh menginspirasi melalui pembahasan kita pada kesempatan kali ini doa kami pendeta dari tim kapas kiranya pendeta dan keluarga akan selalu diberkati Tuhan dan digunakan Tuhan menjadi saluran berkat khususnya juga bagi anak-anak di dalam tumbuh kembang mereka sukses selalu pendeta dan ibu adalah doa dan harapan kami bersama dan terima kasih juga untuk semua sahabat hub channel Indonesia yang sudah bergabung dengan kami dalam program kapas kali ini dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita dan kalau sahabat kapas merasa diberkati jangan lupa subscribe like dan share channel youtube Cornelius Media dan jangan lupa bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya menjadi sahabat kapas kita belajar bersama bertumbuh bersama bahagia bersama dan bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga saya pendeta Widodo Purwanto bersama dengan narasumber kita keluarga pendeta Tayu Prayanti sampai jumpa lagi dan salam kapas selamat menikmati